Bukan jabatan yang saya cari, bukan pangkat yang saya cari, saya ingin lihat rakyat saya sejahtera. Di depan pendukungnya Prabowo menyampaikan ia tidak mencari jabatan. Pemirsa calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan kepada pendukungnya jika dirinya tidak mencari pangkat dan juga jabatan. Menurut Prabowo ia hanya ingin melihat rakyat sejahtera. Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri kirap kebangsaan Prabowo Gibran di Semarang pada hari Minggu 28 Januari 2024. Itu sumpah saya. Dari umur 18 tahun saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan jabatan yang saya cari, bukan pangkat yang saya cari, saya ingin lihat rakyat saya sejahtera. Saudara-saudara sekalian, saya telah bersumpah memberi jiwa raga saya untuk rakyat saya. Saya berkali-kali sudah mau mati untuk Republik ini. Karena itu, di ujung hidup saya, saya tidak rela melihat masih ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela melihat anak-anak Indonesia kekurangan makan dan kekurangan minum susu. Saya tidak rela. Bukan itu yang saya bela. Saya ingin Indonesia terhormat rakyatnya sejahtera. Saudara-saudara sekalian. Strategi yang telah dirintis oleh Pak Jokowi Dodo adalah benar. Strateginya benar. Tapi masih ada. Masih ada orang Indonesia yang katanya pinter, tapi tidak mengerti. Katanya pinter, tapi tidak mau membela rakyatnya sendiri. Katanya pinter, tapi keminter. Dan minter-minterin. Saking pinternya, pinter dipu. Pinter bohong. Pinter maling. Saudara-saudara sekalian. Kekayaan kita, kita sudah hitung, kita akan urus, kita akan jaga, yang selama ini banyak dicuri dibawa ke luar negeri. Kekayaan kita. Saya dibantu Mas Gibran, dibantu dengan tokoh-tokoh Koalisi Indonesia Maju. Kami akan menyusun tim yang paling pinter dan cakep, bukan minter-minterin. Dan kami akan menjaga kekayaan itu. Dan kami akan mengelola kekayaan itu untuk sebesar-besarnya bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, terima kasih hari ini. Kehadiran ratusan ribu orang di tengah Semarang, di simpang lima, ini simpang lima kan? Luar biasa. Saudara-saudara, saya minta benar-benar saudara pulang dari sini, saudara yakinkan seluruh lingkungan saudara-saudara. Semua keluarga mu, semua ipar-iparmu, besan-besan, mantu, calon mantu, bekas pacar, tetangga, yakinkan semuanya. Saudara-saudara, lihat koalisi kita, lihat bahwa hampir semua putra-putri terbaik ada di koalisi kita. Kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa subscribe ya!